Hai damailah negeriku cahayalah bangsa ku Indonesia tanah air beda Maluku tanah pusaka pagi itu ketika sebagian besar penduduk pulau masih terlelap dalam tidur sebuah kapal dengan pertolongan para penjaga pantai yang kini berubah menjadi kaki tangan dari tentara Jepang lambat laun kapal itu mulai mendekat diptual Hai para serdaru Jepang perlahan-lahan naik ke darat dan segera menahan kontroler Doktor Theo Niuens dan letnan Hirnemus tembak-menembak antara serdaru Jepang dan pasukan Belanda sempat terjadi namun situasi dengan segera dikuasai oleh serdadu Jepang dari tual kemudian sebagian serdadu menyergap ulaya misi yang berada di Kampung Langgur melalui pantai Watik penyergapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 1942 sekitar pukul empat pagi diketahui oleh penjaga Kampung Langgur Bapak Henrikus Dumat Ubun sehingga ia sempat membunyikan tanda bahaya namun kemudian ia ditembak mati oleh serdadu Jepang sebagai korban pertama di hari itu suster Syria yang mengetahui hal itu dari balik jendela kamarnya mencoba untuk menghindar namun langkahnya terhenti ketika sebilah bayonet menembus tubuhnya Pintu kamar dari Pastor Ackermans MSC yang berada di depan digedor Pastor Ackermans yang baru saja tiba dari pantai Mimika karena sakit segera keluar kamar dan dengan ancaman senjata dipaksakan untuk membangunkan Monsenyor Ars dan para penghuni rumah misi Para misionaris dikumpulkan dan diadili di depan kapel dari rumah pusat misi di Langgur yang saat ini dibangun balai Lamer Hiblak Monsenyor Ars pada posisi duduk juga Pastor Ackermans karena kondisinya yang sakit sedangkan para Pastor dan Bruder pada posisi berdiri Monsenyor Ars diajukan pelbagai pertanyaan tetapi juga tuduhan Namun Monsenyor Ars menjawab Mereka kami datang disini melulu demi kepentingan agama dan untuk mengajar penduduk disini mengenal Tuhan serta menghormati pemangku kekuasaan Selanjutnya untuk mendidik anak-anak dan kaum muda Menolong yatim piatu dan orang sakit Kami datang disini tidak untuk kepentingan politik ataupun perang Namun semua jawaban yang diberikan oleh Monsenyor Ars Tidak diterima oleh Komendan Jepang Awalnya para misionaris ini telah diputuskan untuk harus ikut ke pulau Ambon Gunda diadili lebih lanjut Namun dengan sekejap putusan itu berubah Setelah ada titipan surat yang dibawa oleh seorang yang akrab dengan lingkungan sekitar Entahlah apa isi dari surat itu Namun setelah surat tersebut dibacakan Maka keputusan Komendan Jepang yang sementara mengadili Monsenyor Ars Dan para misionaris menjadi berubah Para misionaris harus segera diselesaikan saat itu pula Uskup dan empat pastor Beserta delapan bruder Diarahkan dengan tekanan dan paksan ke pantai langgur Dalam keadaan mata tertutup dengan sepenggel kain putih Para misionaris itu berdiri berjejer di sebelah barat dari dermagah Sambil menghadap ke darat Sebelum tubuh mereka bersimbah darah oleh peluru Jepang Maka dalam keheningan yang mencekamkan itu Karena harus berhadapan dengan bahaya maut Terdengarlah seruan dari pastor Burns MSC Untuk Kristus Raja kita Kemudian dibalas oleh para misionaris yang lain Jadilah Letupan senapang terdengar Tubuh para misionaris pun rebah Darah segar mengucur keluar Dari tubuh tiga belas misionaris Membasahi tanah Bercampur dengan air Tempat dimana dijadikan Pusat misi katolik Wilayah Vicaris Apostolik Papua Belanda Komendan Jepang kemudian memerintahkan Frans Matanubun Dan beberapa murid sekolah teknik lainnya Untuk menarik jenazah para misionaris ke laut Sambil mengancam mereka Bagi siapa saja yang mencoba untuk mengurusi jenazah ini Akan juga ditembak mati Ketika mayat-mayat itu digeser ke laut Yang dalamnya sekitar satu meter Didapatkan bahwa Bruder Johannes van Schaik Masih hidup Dan sempat menyatakan sesuatu Melihat jenazah para misionaris Yang terapung dari sejak Kamis Hingga Sabtu sore tanggal 1 Agustus tahun 1942 Maka Bapak Amandus Bersama beberapa orang langur yang prihatin Dan hormat kepada para misionaris Maka mereka dengan diam-diam menguburkan Monsenyor Ars Sedangkan pada hari Minggu Dengan mencermati kondisi para misionaris Yang terombang ambing di pinggir pantai Maka Bapak Agustinus Selaku pemuka adat langur Memutuskan supaya jenazah dari para pastor Bruder Harus dimakamkan Walaupun ada larangan keras Dari pihak Jepang Penduduk taar yang berada di seberang Juga ikut prihatin Dengan kondisi ini Uskup Ars Selaku vikaris apostolik Dapat saja menghindarkan diri Dari tragedi berdarah itu Dengan mengungsi ke Australia Karena pada tanggal 7 Desember tahun 1941 Jepang berhasil dalam penyerangan Pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii Jepang dengan segera memperluas Kekuasaan militernya Ke wilayah Hindia Belanda Indonesia Dan mengantisipasi pergerakan Jepang Supaya tidak boleh sampai daratan Australia Maka pada tanggal 17 Desember tahun 1941 Telah tiba di Pulau Ambon Pasukan Australia Pada Januari tahun 1942 Jepang tiba di Pulau Ambon Dan terjadilah pertempuran yang sengit Antara pasukan Jepang Dengan pasukan sekutu yang telah disiagakan Pertempuran itu dimenangkan oleh pasukan Jepang Dan kekejaman dari pasukan Jepang Telah tersiar kemana-mana Termasuk di daratan Kepulauan Gey Yang dijadikan sebagai salah satu lokasi Untuk boleh melarikan diri sampai di Australia Monsenior Ars telah mendengar hal itu Dan Residen Belanda Van Kempe Valk Telah menyiapkan fasilitas Untuk meminta para misionaris Mengungsi ke Australia Namun Uskup Ars memilih Untuk tidak melarikan diri Ia bersama dengan para misionaris Tetap berada bersama dengan umat Yang selama ini dituntun Keputusan ini tentunya tidak terlepas Dari kesadarannya selaku seorang gembala Yang harus menjadi gembala yang baik Seturut dengan kehendak Kristus Yaitu gembala yang tidak boleh lari meninggalkan Walaupun ada pengorbanan yang harus diterima Sama seperti yang telah dilakukan oleh sang gembala agung kita Tuhan kita Yesus Kristus Yang rela sengsara wafat di kayu salib Untuk menyelamatkan manusia Dengan jalan memaklumkan kehendak Allah Dari Galilea hingga Yerusalem Cincin tabisan Uskup yang melingkar di jari Monsignor Ars Dalam mengikat menyatukannya dengan umat masyarakat yang dilayaninya Sebagai satu keluarga yang terikat secara spiritual Hal inilah yang ditekankan oleh Monsignor Grant Pada tanggal 30 Juli tahun 1950 Atau tepatnya peringatan 8 tahun setelah tragedi berdarah itu Dimana pada kesempatan itu jenazah Monsignor Ars Para pastor dan bruder Dikuburkan kembali di lokasi Monumen Hati Kudus Yesus Yang saat ini menjadi tempat siara gereja katolik Di Kepulauan Kei Langur Salam dari Timur Indonesia Kota Amun Terima kasih telah menonton!